Baik kita lanjutkan, jadi ternyata di nomor satu dari empat kesunyataan mulia ini adalah penderitaan Tak seorang pun mau menderita, tak seorang pun mau merasakan kesengsaraan Yang diinginkan adalah kebahagiaan Tetapi konon banyak sekali orang yang ingin meninggalkan penderitaannya Yang ingin tidak mau lagi menangis setiap hari Yang ingin hidupnya itu bahagia Tetapi malah terjerumus padahal yang lebih menderita lagi Berarti ini kan ada salah tangkap bandai di dalam Andai kata pernah diajari, salah tangkap Andai kata belum diajari Dia mempunyai persepsi sendiri tentang bahwa untuk menghilangkan penderitaan Yang harus bahagia, buktinya Bante, orang-orang yang sudah capek, lelah, banyak tekanan di pekerjaan Maka sorenya mereka minum-minum di kafe, duduk-duduk, relax Tapi mungkin itu hanya untuk istirahat Bante, tapi ada yang bilang saya ingin menghilangkan penderitaan dengan cara demikian Tapi kenyataannya tidak berhasil Bante, ya inilah kesalahan demi kesalahan yang selalu terjadi Bagi banyak orang, sehingga wajar Karena kita masih tidak tahu jalan yang sangat jelas Dan terang yang diajarkan oleh Sang Buddha Siapapun juga yang ingin melenyapkan penderitaan Membebaskannya dari penderitaan Memang itu membutuhkan kecanggihan di dalam manajemen kehidupan mereka masing-masing Tapi kalau manajemennya salah Ternyata penderitaan yang mereka ingin dilenyapkan Tetapi bertambahnya penderitaan saat itu juga Maka dengan mikian inilah Ajaran Sang Buddha ini sangat-sangat luar biasa Membutuhkan kecanggihan Membutuhkan kebijaksanaan Membutuhkan kejelian Dan kecermatan Dan penganalisaan yang sangat jelas Tegas dan berani Kalau kita salah jalan Itu juga tidak akan menyelesaikan masalah itu Maka sesungguhnya Apapun yang diajarkan Sang Buddha ini Adalah ajaran yang sangat-sangat luar biasa Bijaksananya Sangat universal Bisa diterima oleh semua pihak Karena apapun yang diajarkan Hanya mengajarkan Memiliki manfaat kepada semuanya Kalau merasa itu bermanfaat Anda menemukan 5% manfaatnya Ambilah cukup 5% Anda menemukan 50% Ambilah 50% Kalau Anda menemukan itu 90% manfaatnya Ambilah 90% itu Sebagai manfaat yang berguna Untuk kita bersama Bahkan Kalau Anda menganggap itu 100% benar Terimalah Ambilah sebagian perdoman kita bersama-sama Untuk Memang luar biasa 100% apa yang pun Yang diajarkan Sang Buddha itu Sangat bermanfaat Maka dengan Begian ilah yang dikatakan Kita mulai sekarang Kalau kita ada kesalahan Kalau kita masih ada Menderita Berarti Kita bersama-sama introspeksi Untuk memperbaikin sedikit Temis sedikit Supaya kita Memahami bagaimana Melepas dan membuang Menyingkirkan Semua perlitaan kita bersama Baru Anda Memahami Memang begitulah Hidup dan kehidupan Selalu belajar Untuk mengerti Memahami Meringatkan Menyingkirkan Beban-beban Perlitaan kita bersama Sehingga dengan Mikian Jangan merasa Bahwa kita Tidak sanggup Jangan merasa Kita tidak bisa Tetapi kita berusaha 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 Karena Dimana ada usaha Disitulah Adanya keberhasilan Jangan raku Jangan bimbang Dan jangan putus asa Ya Bantaya Jadi Ternyata Harus ada Ada usaha Untuk melenyapkan Penderitaan Apakah Andai kata Usaha itu Bantai Tidak benar Bagaimana Bantai Kan ada Wah ini Ini yang benar Katanya Bos saya Sudahlah Kamu sempat tidak Menderita Kamu Begini aja Misalkan Narkoba bersama Yang disebut Pesta Narkoba Itu banyak sekali Sekarang Bantai Ya itulah Yang sanggup Sangat pandai Dia hanya mengatakan Ada yang katakan Sama Ajiwa Mata penjara Yang benar Dan baik Tetapi Kalau kita Mau Cepat Kaya Mengikuti Cara Mica Ajiwa Cara Bisnis Yang tidak Benar Mata penjara Yang tidak Benar Otomatis Kita akan Berbahaya Kita Sendiri Membahayakan Masyarakat Yang lainnya Dan akhirnya Ketika kita Ketangkep Oleh polisi Karena Menjual Narkoba Menjadi Bandar Narkoba Otomatis Kita pun akan Mendapatkan Hukum yang Yang paling Berat Yaitu Akhirnya Kita Habis Dibubik ini Dikirim ke Alam yang lain Itulah Kesalahan Kita Karena Kita Mengikuti Mica Ajiwa Cara Penghidupan Yang tidak Benar Ini Berarti Menata Kelolah Kehidupan Kita Tidak Pada Jalur Agama Sehingga Kesalahan Itu Bukan Pada Kitab Suci Tetapi Kesalahan Itu Karena Anda Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Kalau Kita Bisa Mengerti Yang Benar Ini Yang Salah Ini Dan Menghentikan Yang Salah Dan Mengembangkan Yang Benar Baru Kita Mengikuti Jalan Yang Benar Dan Baik Termasuk Sama Samadhi Adalah Cara Menata Pikiran Kita Yang Mampu Membuat Kita Damai Dan Bahagia Tetapi Ada Yang Dikatakan Salah Mica Samadhi Cara Mengkonsentrasikan Untuk Menimbulkan Benci Jelek Jahat Dan Sebagai Fokusnya Kesana Negatif 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 Akhirnya Timbulah Kepencian Memanas Manas Menggobar Ngobarin Karena Kita Fokus Untuk Melakukan Kejahatan Fokus Dalam Kejahatan Itulah 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 Dikatakan Mica Samadhi Jadi Dengan Bikin Ada Dua Hal Dalam Diri Kita Ada Yang Benar Dan Ada Yang Salah Anda Termasuk Yang Mana Anda Kan Tau Yang Benar Dan Baik Membuat Anda Damai Dan Bahagia Yang Salah Itu Membuat Anda Takut Gelisah Cemas Jengkel Marah Itu Hukan Jalan Untuk Mencapai Kebahagiaan Itu Aja Marilah Kita Introspeksi Bahwa Kita Harus Tahu Jalan Benar Sebagai Benar Jalan Yang Salah Sebagai Salah Begitu Bante Ini Kadang-kadang Manusia Itu Dihadapkan Pada Hal Yang Kontroversial Misalnya Ada Misalnya Saja Narkoba Sekian Persen Jadi Narkotik Sekian Persen Untuk Pengobatan Apakah Itu Kan Ada Yang Bila Itu Hal Haram Kalau Memasuki Tubuh Bagaimana Karena Sekalipun Itu Obat Tetapi Itu Haram Nanti Tubuh Bisa Diambil Keharamannya Tadi Kalau Pendapat Di Buddha Bagaimana Misalnya Ada Orang Yang Melakukan Pengobatan Dengan Menggunakan Narkotika Sesuai Dosis Dokter Resep Dokter Karena Memang Seharusnya Begitu Ya Inilah Memang Kalau Kita Katakan Masalah Obat Obatan Sesungguhnya Juga Bukan Bagian Kita Kita Serahkan Sepenuhnya Kepada Ahlinya Seorang Dokter Yang Memahamin Bagaimana Porsi Yang Tepat Untuk Pengobatan Mereka Mereka Yang Sedang Membutuhkan Treatment Pengobatan Melalui Menghilangkan Rasa Sakit Melalui Narkoba Narkoba Itu Itu Kan Hak Mereka Yang Menentukan Jadi Otomatis Kita Serahkan Sepenuhnya Karena Kita Tahu Dokter Juga Mengikuti Jalan Agama Mereka Mengikuti Jalan Kedisiplinan Dari Kedokteran Mereka Lebih Memahamin Kita Tidak Usah Ikut Pusing Dengan Cara Begitu Jadi Dengan Kita Tidak Usah Menilai Apapun Sudahlah Kita Sama Sama Tidak Tahu Apakah Benar Yang Dikatakan Mereka Seperti Ini Dan Seperti Itu Selama Kita Belum Bisa Membuktikan Selama Kita Tidak Ada Niat Jahat Selama Kita Mempercayakan Sepenuhnya Kepada Yang Ahlinya Di Dalam Pengobatan Itu Ya Sudahlah Karena Mereka Lebih Ahli Dalam Pengobatan Masalah Itu Ya Kita Serahkan Sepenuhnya Dengan Sistem Inilah Yang Dikatakan Kita Mengikuti Jalan Yang Terbaik Demi Menghargai Profesi Mereka Masing-Masing Jadi Tidak Dosa Ya Bante Ya Tidak Ada Tidak Ada Yang Dirugikan Kok Kalau Dosa Sebenarnya Umat Budha Diapain Bante Istilahnya Dosa Itu Kalau Itu Memang Merugikan Kalau Itu Memang Membahayakan Si Pasien Yang Sedang Diobatin Otomatis Itu Tidak Bagus Tetapi Kalau Kita Melakukan Kesalahan Dalam Di Depan Ini Misalkan Kita Sudah Sekian Puluh Tahun Korupsi Korupsi Sekarang Kaya Raya Jadi Kekayaannya Itu Hasil Dari Ketidak Beresan Maka Dengan Ini Mulai Sekarang Kalau Kita Sadar Seperti Ini Kita Siap 25% Kita Gunakan Untuk Kegiatan Sosial Ikut Membantu Membangun Ini Membangun Sana Mungkin Juga Ikut Membangun Dama TV Di Kota Yang Lain Di Surabaya Di Jakarta Maupun Di Mana Saja Yang Mereka Sedang Membutuhkan Karena Dama TV Ini Satu-satunya Yang Memberikan Kontribusi Untuk Mengajak Semua Masyarakat Bersama-sama Bagaimana Merefusi Mental Kita Masing-masing Untuk Menuju Damai Dan Bahagia Itu Terima Kasih Yang Mulia Bante Kita Akan Cedah Sejenak Kita Lanjutkan Pada Segmen Berikut Anda Harus Tetap Di Dama TV Terima Terima Terima